Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya kasus perekaman anime secara ilegal di Indonesia tuh udah sering terjadi sebelumnya Dulu ada orang yang keciduk ngerekam film No Game 0F Zero Hal ini ngasih efek domino ke pembatalan tayang film Fate Kaled waktu itu CGV aja ampe nahan kepastian tayang anime lain yang padahal sebelumnya udah diumumin Dan lebih parahnya CGV ampe ngasih pernyataan Kalau mereka tuh kemungkinan besar kagak bakal nayangin film anime lagi Kalau seandainya hal ini terus-terusan berulang Buat manusia haram yang emang dari sananya kagak bisa ngeapresiasi karya orang lain sih Hal ini tuh kagak jadi pengaruh apa-apa buat mereka Nah yang kasian tuh orang-orang yang emang suka sama franchise-franchise anime tersebut Yang mereka dukung sepenuh hati Supaya bisa terus ngasih support ke autor ataupun studio produksinya Salah satu caranya ya dengan nonton di bioskop Tapi kagak direkam buat dibawa pulang Kasus perekaman ilegal atau biasa disebut versi KEM ini Ngerugiin banyak sektor di industri film Berdasarkan data dari Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang dilansir dari Republika beberapa waktu lalu Total kerugian akibat kasus pembajakan film tuh Ditaksir ampe miliaran bahkan triliunan per tahun Digotip dari Kompasi Pembajakan film Indonesia di 4 kota besar pada tahun 2018 aja Ngeakibatin kerugian ampe 1,4 triliun Itu baru 4 kota Apalagi kalau 1 Republik Gini perlu ingat Disini gua mah kagak ngehinain orang-orang Yang emang dari sananya beli makan aja susah Apalagi beli tiket bioskop Atau ngemicet juga bayarnya pake beras Yang bikin gua sebel tuh Kaum-kaum yang tiap kali ada pengumuman film anime Yang tayang di Indonesia Pasti nulis komenannya tuh Ah gua mah nunggulinya aja di website ini Atau ada juga yang bilang Kaum penikmat bajakan mana suaranya Cringe banget tau ganjir Kagak ada yang nganggep lu lucu ataupun nganggep lu keren Seakan mereka tuh nge-glorified banget nonton ilegal Dan udah jadi pride mereka seakan jadi kaum elit Gini sebenernya gua mah bodo amat lu mau nonton ilegal apa kagak Yang jelas buat lu semua yang nontonnya secara ilegal Kasih liat adab dikit lah Jangan seakan ngasut orang lain buat nonton bajakan juga Terus kalo ada orang yang ngingetin lu semua buat nonton secara resmi Jangan malah dikatain si paling legal lah Ini itulah Gak abis pikir sih Rusan Hal kayak gini tuh sering banget gua liat di grup-grup Dalam tanda kutip diskusi soal One Piece di Facebook Sejauh ini ada 14 negara yang dikonfirmasi nayangin One Piece Movie Red Jepang, Perancis, Italia, Jerman, Austria, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Kanada, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Thailand, sama Indonesia Nah buat Indonesia Fans screeningnya dimulai dari tanggal 16 September 2022 Ampe tanggal 18 bulan itu juga Yang diselenggarain di CGV Central Park Jakarta Buat lu semua yang ngerasa fans garis keras One Piece Lu wajib banget dateng sih Soalnya disitu pasti lu bakal dapet tiket kolektibel premium Atau mungkin merchandise khusus Yang bisa lu beli cuma disitu Jadi ya lu juga bisa sekalian sombong sebagai fans One Piece sejati Kagak cuma bisanya ngeteori doang Tapi sebenernya sih Sananya keputusan pelarangan tayang di Indonesia beneran terjadi Hal itu tuh bisa aja Jadi pedang bermata dua buat pihak sananya Kenapa? Karena ya lu tau sendiri Indonesia tuh jadi lahan basah yang wajib banget diolah buatnya ricuan Contohnya aja kayak penayangan Jujutsu Kaisen Zero kemarin-kemarin Penontonnya tembus sampe ratusan ribu di Indonesia Tapi tetap hal itu tuh kagak ngejustify Orang-orang yang ngelakuin pembajakan Seharusnya sebagai penikmat anime juga Lu kudu tetep peduli Amo masalah pembajakan yang parah tersebut Kalau ngendalin hukum sih kagak bakal pernah ditindak Jadi ya solusinya cuma kesadaran masing-masing doang Toh sekarang juga udah banyak banget Website ataupun channel Youtube Yang ngelisensi anime-anime yang baru tayang Secara resmi dan legal pastinya Nah One Piece Movie Raid sendiri Berfokus nyeritain Anak hasil adopsian Shisangs Yang bernama Uta Seorang cewek yang sekarang udah jadi diva ternama Di seluruh penjuru lautan Serius-senjir awalnya gua juga ngira Nih anime tuh bakalan nyeritain tentang Kisah petualangan Shisangs Ampe bisa jadi bajak laut hebat dan nyandang gelar Yonko Eh ternyata kagak Detail ceritanya sendiri gua kagak tau bakalan gimana Karena di waktu gua bikin video gua belum nonton Hanya entah kenapa Di trailernya ada adegan Yang ngasih flashback dimana si Uta bareng sama si Luffy sedari kecil Mungkin aja ini tuh cuma angan-angan si Uta bisa ketemu si Luffy lebih awal Udah gitu film ini tuh jarang-jarang diawasin langsung sama si Oda pembuatannya Terus Dui bilang kalau movie Raid jadi realisasi dari keinginannya sejak dulu Buat bikin karakter cewek Karena bilangnya si Oda tuh udah capek ngegambar om-om tua legendaris di film By the way setelah 23 tahun Akhirnya pengisi suara si Luffy Bisa reunian lagi sama pengisi suara si Shanks Terakhir mereka satu studio ngegarap One Piece 2 pas episode 4 Buat yang ngerasa mampu Gua rekomendasiin banget lu nonton movie-nya nanti pas September Biar hal ini tuh jadi pembuktian Kalau Ipens One Piece di Indonesia Yang gendel banget sama pembajakan tuh perlahan hilang Nah menurut lu sendiri gimana sih kondisi pembajakan film di Indonesia Makin sini malah makin parah apa gimana Terus cara apa sih yang lu laguin buat ngingetin para wibu laknat lain Supaya nonton legal Lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar So semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece Buat lu semua yang belum subscribe ke distrik anime Silahkan lu bisa langsung gomu-gomu no pistol aja tombol sausnya Karena kalau gitu kan Gua juga jadi makin semangat bikin videonya Sekian dari gua Sorry gue udah salah-salah kata Bye Sampai jumpa